Hai ko friends, disini kita ada soal tentang volume kubus nih, yuk kita kerjain bareng-bareng, pasti mudah. Untuk menyelesaikan soal ini kita perlu ingat kembali rumus dari volume kubus ya ko friends, dimana volume kubus dirumuskan dengan S x S x S dengan S merupakan panjang rusuk pada kubus. Dari soal, diketahui sisi suatu kubus memiliki luas 25 cm persegi, yang artinya luas sisi pada kubus tersebut adalah 25 cm persegi, dimana perlu kita ketahui bahwa setiap sisi pada kubus bentuknya adalah persegi, sehingga untuk luas sisi disini sama artinya dengan luas persegi, yang nilainya sama dengan 25 cm persegi. Dimana rumus dari luas persegi adalah S x S, lalu kita sama dengan 25 cm. Disini S x S sebanyak 2 kali, sehingga dapat pula kita tulis menjadi S pangkat 2 nilainya sama dengan 25 cm. Di ruas kiri, kita punya S pangkat 2, dan yang akan kita cari adalah nilai S, sehingga langkah selanjutnya kita akan menggunakan konsep penyetaraan luas. Di sini kedua ruas, akan kita akar kuadatkan, sehingga ruas kiri kita punya akar kuadat dari S pangkat 2, dan di ruas kanan kita punya akar dari 25, dimana perlu kita ketahui di coverage, jika kita punya akar dari A pangkat 2 nilainya itu A, sehingga untuk ruas kiri, nilai dari akar S pangkat 2 itu S ya coverage. Lalu langkah selanjutnya, kita akan tampilkan tabel pangkat 2, mulai dari 0 pangkat 2 yang hasilnya 0, hingga 9 pangkat 2 yang hasilnya 81. Di sini untuk 25 sendiri merupakan hasil dari 5 pangkat 2, sehingga untuk akar 25, dapat pula kita tulis menjadi akar dari 5 pangkat 2, yang nilainya adalah 5, sehingga dapat kita katakan bahwa nilai S atau panjang dari pusuk kubus tersebut adalah 5 cm. Wah, kita sudah setengah jalan di coverage, tetap fokus ya. Karena panjang pusuk pada kubus telah kita dapatkan, selanjutnya kita akan menghitung volumenya, dengan menggunakan numus S x S x S, S-nya 5, sehingga 5 x 5 x 5. Berapa coba hasilnya coverage? Ya, betul, 125 cm kubik. Karena yang diminta adalah dalam satuan liter, maka kita akan ubah ke dalam satuan liter ya coverage. Perlu kita ingat nih, 1 liter itu sama dengan 1 dm kubik, sehingga terlebih dahulu kita akan mengubah dari cm kubik ke dm kubik. Untuk mengubahnya, kita akan menggunakan panduan dari tangga satuan volume. Jika naik 1 tingkat, dibagi 1000, dan jika turun 1 tingkat, kita kalikan dengan 1000. Dari cm kubik ke dm kubik itu naik 1 tingkat, sehingga kita bagi dengan 1000 ya coverage. Maka di sini untuk 125 kita bagi dengan 1000 dm kubik. Pada 1000 terdapat 3 angka 0. Lalu sebenarnya, pada bagian pembilang yaitu 125 memiliki koma yang terletak di belakang angka 5. Karena kita bagi dengan 1000, dimana pada 1000 terdapat 3 angka 0, maka letak komanya akan kita geser ke kiri sebanyak 3 angka. Sehingga letak komanya akan menjadi di depan angka 1, yang artinya hasil dari 125 dibagi 1000 dm kubik adalah 0,125 dm kubik. Karena 1 liter itu sama dengan 1 dm kubik, maka 0,125 dm kubik itu sama dengan 0,125 liter. Maka dari sini dapat kita simpulkan bahwa volume kubik tersebut adalah 0,125 liter. Dan jawaban yang tepat ada di pilihan yang D. Wah, kita sudah mendapatkan jawabannya nih, conference. Gimana? Mudah kan? Tetap semangat belajar ya. Sampai jumpa di pembahasan soal selanjutnya.